Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya akan menjelai jaskan sistem informasi manajemen Pengembangan sistem Pendekatan sistem Langkah-langkah pengecahan masalah yang memastikan bahwa suatu masalah telah dipahami Solusi alternatif untuk pertimbangan dan bahwa solusi yang dipilih berhasil Pertimbangan yang terlibat dalam pemegahan masalah sebuah kontroversi Secara memakai mengenali kontroversi, mempertimbangkan klien-klien alternatif Pertimbangan Langkah-langkah upaya persiapan, definisi, dan solusi Persiapan melihat perusahaan seluruh sistem, mengenal sistem lingkungan, dan mengidentifikasi sistem perusahaan Upaya definisi, biasanya dirangsang oleh suatu menurut masalah suatu sinyal yang menantikan bahwa keadaan Jika lebih baik atau lebih buruk darinya telah direncarakan, upaya definisi terbicara seluruh langkah Kalau menurutkan dari suatu sistem ke tempat-tempat sumber sistem Tujuan dari analisis ini untuk mengidentifikasi tingkat sistem Di mana terdapat penyebut terjadi masalah Menganalisis bagian-bagian sistem dalam suatu urutan untuk terdapat Mengevaluasi standar Membangkan output sistem Standar Mengevaluasi manajemen Mengevaluasi prosesan Informasi Mengevaluasi input Mengevaluasi prosesan Informasi Mengevaluasi sumber daya output Mengevaluasi solusi-solusi alternatif Mengevaluasi solusi-solusi alternatif Mengevaluasi solusi-solusi alternatif Dengan menambah lebih banyak alat ke komputer yang Suka-suka untuk meningkatkan kapasitas dan kecepatan Mengganti komputer yang ada dengan komputer yang lebih besar Mengganti komputer yang ada dengan lan komputer yang lebih kecil Kedua Mengevaluasi solusi-solusi alternatif Dan ketiga Memilih solusi Dengan analisis pertimbangan dan tawar Mana warga Keempat Mengimplementasikan solusi Dan yang terakhir Menimplementasikan Untuk memastikan Kehasisian solusi Siklus itu Pengembangan sistem Siklus Ini Pengembangan sistem Development Adalah aplikasi dari pendapatan Pengembangan suatu sistem Taipan SDL Yaitu perencanaan Desain analisis Implementasi Foto-taip Adalah sebuah versi dari sebuah sistem Potensi yang memberikan Bagi para pengembangan dan salah pengguna Bagaimana sistem akan berfungsi Dalam bentuk yang telah Sesuai pembuatan Foto-taip Disitu Foto-taip Yaitu Evolusioner Dan persyaratan Foto-taip Evolusioner Identifikasi kebutuhan pengguna Membuat satu prototipe Menentukan apakah prototipe dapat diterima Menggunakan prototipe Membuat kode sistem baru Menentukan apakah sistem yang baru dapat diterima Membuat sistem baru menjadi sistem produksi Pengembangan aplikasi cepat Kompetensi Metodologi Pengembangan berfasal Pengembangan berfasal Sebagai pendekatan Pengembangan sistem informasi yang terdiri Atas enam tahap Investigasi Awal Analisis Desain Awal Akhir Serta penguji Dan pemasangan sistem Tahap-tahap Pengembangan Investasi awal Analisis Desain Kontrol Kontrol Sertif Pengembangan Dan Pengembangan Sistem Desain Ulang Proses Pemerjaan Ulang Sistem Disebut dengan istilah Rekayasa Ulang Atau disebut juga Dengan istilah Desain Ulang Proses BPRM Menaruhi operasi Di perusahaan Macam-macam Rekayasa Rekayasa Terbalik adalah Proses Analisis Sistem Yang sudah Ada Untuk Mengidentifikasi Unsur-unsur Saling Berhubungan Di antara Unsur-unsur Tersebut Sekaligus Untuk membuat Argumentasi Yang lebih Dari Pada Yang telah Saat ini Rekayasi Ulang Adalah Merencanakan Ulang Sebuah Sistem Seluruhnya Dengan Tujuan Mengubah Sistem Fungsionalitas Pemilihan Komponen BPR Motu Fungsionalitas Adalah Kumpuran Dari apa Yang dikerjakan Sistem Motu Teknik Dari Sistem Melaksana Modelin Proses Diagram Uruf Data Adalah Penyiasi Grafis Dari Sistem Yang Menggunakan Empat Simbol Untuk Mengelus Bagaimana Data Melalui Proses-proses Yang saling Tenggung Adalah Suatu Urayan Dalam Bentuk Rangka Dari Dialog Yang Tersebut Antara Sistem Pemilihan Dengan Sistem Sebenarnya Motu WP Proyek Satu Input Pengestimasi Biaya Dua Alat-alat Dan Teknik Estimasi Biaya Tiga Output Pengestimasi Biaya Terima Kasih Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dari